Mengawali rangkaian fakta hari ini seorang anak laki-laki 11 tahun sebulan sekali menempuh berjam-jam mengendari bentor mengantar ayahnya berobat ke rumah sakit. Sepeninggal ibunya tidak hanya ambil tanggung jawab mengantar, Rahmat Aulia juga jadi tulang punggung keluarga. Naik bentor alias becak motor seperti ini. Lebih setengah tahun terakhir, Rahmat Aulia anak 11 tahun mengantar ayah handanya dari rumahnya di Pidijaya ke rumah sakit di kota. 10 sampai 15 hari sekali, Rahmat mengendarai bentor setidaknya 5 jam lamanya melintas jalan raya. Rusli Yusuf ayahnya memang sudah 6 tahun menderita kelainan hati. Perutnya bengkak dan cairannya harus rutin disedot sebagai salah satu penanganan. Sebelumnya ibu bundanya yang mengantarkan naik kendaraan umum. Sang bunda meninggal dunia Agustus lalu, sehingga kini Rahmat ambil alih tanggung jawab ini. Tak hanya ini, anak ini pun jadi tulang punggung pencari rejeki. Di antaranya dengan membantu nelayan sekitar rumahnya menarik buka dengan upah per hari 70 ribu rupiah. Berarti 10 kali balik ke sini, Nek Beca, ya. Itu biasanya biaya sehari-hari, Rahmat pakai apa? Nanti ada orang yang kasih, kalau enggak nanti aku dari sendiri gitu. Kerja apa, Rahmat? Tarik bukat. Tarik bukat. Jadi setiap hari pulang sekolah? Iya, sore lah. Satu juta. Satu juta setiap sekali bawa ya, satu juta. Karena dari rumah sampai di sini, rawat, kan? Hmm. Pihak rumah sakit benarkan ada seorang anak pasien mengantar ayahnya yang sakit berobat. Ini adalah secara kontinu selama 15 hari sekali, satu bulan sekali untuk dilakukan tindakan penyedotan cairan oleh anak penyakit dan rejirannya. Pihak rumah sakit sampaikan pengobatan ditanggung pula BPJS Kesehatan. Namun memang ada yang tetap harus ditangani pasien. Dan terkait penyediaan kendaraan, agar Rahmat tak perlu lagi mengantar sendiri ayahnya. Disebut pernah diajukan ke pihak berwenang pengurus ambulan, yaitu Dinas Kesehatan. Tapi selama enam bulan hingga kini, faktanya anak 11 tahun ini masih jadi tulang punggung juga pengantar ayah handanya seorang diri. Naik bentor dari rumah di kampungnya ke rumah sakit di kota. Kairu Sukriloh melaporkan untuk NET.